Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah mubi'ah sa'in ilayah yamidin wabad. Selamat datang di mata kuliah metode penelitian ekonomi syariah. Hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana langkah-langkah dalam membuat sebuah penelitian khususnya dalam bidang ekonomi syariah. Ini adalah materi yang sangat penting sehingga Anda memperhatikan dengan sebaik-baiknya. Baik, ketika bicara tentang metode penelitian ekonomi syariah berarti bicara tentang bagaimana metode atau cara-cara dalam membuat sebuah penelitian khususnya dalam bidang ekonomi syariah. Ada beberapa langkah yang kita bisa lakukan. Pertama adalah pemilihan tema. Ini penting sekali. Tentu saja tema yang akan kita bahas dalam sebuah penelitian di ekonomi syariah adalah tema-tema yang terkait dengan ekonomi syariah. Dia biasanya itu berkaitan dengan sifat ekonomi dan bisnis syariah yang klasik ataupun yang kontemporer. Kemudian setelah ditentukan tema berikutnya adalah bagaimana judul itu kita rancang agar bisa mewakili dari tema yang akan kita teliti tersebut. Nah, judul ini biasanya dia sudah sangat spesifik kemudian sudah sangat jelas sangat rinci sehingga tidak perlu lagi adanya penjelasan. Oke, kemudian setelah tema dan judul itu ditentukan atau ditemukan atau ditetapkan maka berikutnya adalah membuat sebuah latar belakang. Latar belakang itu diibaratkan seperti sebuah mobil yang akan mengantarkan kita ke suatu tempat. Sehingga latar belakang itu adalah berisi argumentasi alasan-alasan kenapa sebuah tema dalam bidang ekonomi syariah itu akan dibuat sebuah penelitian. Biasanya berangkat dari sebuah permasalahan. Ya, permasalahan itu sendiri adalah gap antara teori dan juga implementasi yang ada di masyarakat. Memang agak sedikit teoritis tetapi secara praktisnya masalah itu adalah sesuatu yang memang belum kita ketahui. Ya, karena itu kita ingin mengetahuinya dengan cara apa? Dengan cara membuat sebuah penelitian. Baik, latar belakang masalah berarti bagaimana kita itu bisa memberikan argumentasi bahwa objek, ya, analisis kita terhadap teori dan juga implementasi itu ada sebuah permasalahan sehingga menarik untuk dibuat sebuah penelitian. Nah, setelah identifikasi masalah ditemukan, maka berikutnya adalah merumuskan permasalahan. Biasanya itu terumus atau terangkum dalam sebuah pertanyaan penelitian. Perumusan masalah biasanya mewakili ya dari objek yang akan kita teliti secara detail. Sehingga kemudian perumusan masalah itu akan menentukan sebuah karya ilmiah ke depannya. Nah, tentu saja perumusan masalah ini kemudian akan dijawab oleh tujuan penelitian. Dan tujuan penelitian ini pasti akan ada manfaatnya, ada signifikansinya. Baik manfaat untuk secara teoritis, ya, untuk pengembangan ilmu pengetahuan, ataupun secara praktis untuk penulis, untuk individu, untuk kampus, untuk masyarakat, ya, untuk lembaga-lembaga, ekonomi dan bisnis syariah tertentu, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk membuat sebuah penelitian. Hal yang paling penting dalam memilih tema biasanya, ya, ini sering sekali mahasiswa itu merasa bingung bagaimana cara memilih sebuah tema. Maka, diawali dengan apa? Tema yang kita pilih dan juga nanti judul itu adalah masuk ke dalam ruang lingkup program studi yang kita pilih. Ya, karena program studi kita adalah ekonomi syariah, maka otomatis, ya, apa, tema-tema atau judul yang akan kita buat sebuah penelitian itu juga adalah berkaitan erat, bahkan masuk di dalamnya, yaitu ekonomi dan bisnis syariah. Kemudian juga pertimbangan dalam memilih tema dan judul ini juga biasanya waktu, ya. Waktu bagaimana apakah penelitian itu akan bisa dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan, enam bulan, satu tahun. Jadi, ini juga diperhatikan. Termasuk juga jangan lupa, yaitu berkaitan dengan apa? Dengan dana. Artinya, uang. Ya, jangan sampai penelitian kita pengen sangat ideal, tapi ternyata dananya itu sangat besar, sangat banyak, sehingga tidak mungkin untuk dibuat sebuah penelitian. Yang berikutnya juga adalah apa? Mudah. Ya, mudah dalam artian memang dia sangat, sangat, apa, sangat subjektif, tetapi mudah di sini adalah data yang ditemukan yang akan kita analisis itu mudah didapatkan. Kemudian juga lokasi kita bisa jangkau, kemudian juga tadi tidak, apa, tidak banyak mengeluarkan dana yang tidak ada manfaatnya. Kemudian yang paling penting juga adalah apa, bagaimana ternyata metode atau juga objek penelitian tema dan juga pembahasan penelitian yang kita akan lakukan itu adalah memang kita sukai, ya, jangan sampai kita minati, jangan sampai ketika penelitian ternyata, oh, kita, saya nggak suka dengan objek penelitian ini, tidak seperti itu. Jadi, udah usahakan, ya, tema, objek yang akan kita teliti, yang akan menjadi objek dalam penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi kita itu adalah sesuatu yang memang kita minati dan kita sukai. Baik, nah, berikutnya adalah bicara tentang latar belakang masalah. Latar belakang masalah biasanya itu dia berisi tentang fakta dan juga data. Ya, artinya apa? Fakta-fakta yang ada di lapangan, kemudian juga data-data yang ada, kemudian kita komparasikan, kita bandingkan, ya, dengan apa? Dengan teorinya. Ya, sehingga kemudian ada fakta dan data, kemudian juga ada teori dan implementasi. Maksud teori dan implementasi adalah bahwa teorinya, umpamanya, teorinya umpamanya A, ya, umpamanya teorinya adalah bahwa umat Islam itu sebenarnya sudah diharamkan untuk mengonsumsi riba. Tetapi ternyata apa? Dalam implementasinya, kenapa mereka yang mengaku muslim kok masih mengonsumsi riba? Berarti di sana ada gap. Ada sesuatu yang memang kenapa sebenarnya nggak boleh, kok tetap dilakukan. Ya, kemudian juga jangan lupa dalam latar belakang masalah ini bisa juga mencantumkan literatur review secara ringkas. Literatur review itu adalah kajian pustaka terdahulu, penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain, oleh peneliti sebelumnya, yang biasa terkait dengan penelitian yang akan kita lakukan. Tetapi secara umum, latar belakang masalah itu adalah memang sesuatu yang belum kita ketahui, yang diketahui oleh peneliti. Ya, artinya bahwa permasalahan yang ada itu belum diketahui secara detail oleh peneliti, sehingga kemudian dijadikanlah sebuah penelitian. Oke, yang berikutnya adalah rumusan masalah. Jangan lupa, dalam merumuskan sebuah masalah, dalam membuat sebuah pertanyaan dalam penelitian itu, hendaklah dia itu jelas dan terukur. Ya, jangan saya menggunakan kata-kata empamanya sejauh mana. Ya, tentu saja sejauh mana itu dia tidak terukur. Kemudian juga tidak jelas. Kenapa? Karena kalimatnya itu biasanya itu mungkin dia multitapsir, sehingga kemudian sulit untuk dijelaskan. Kemudian juga menggunakan kata tanya proses. Jangan menggunakan kata-kata yang sifatnya itu hanya apa, ya, sehingga kemudian jawabnya iya atau tidak. Tidak seperti itu. Tapi gunakan kata-kata bagaimana, kemudian juga kenapa, seperti apa prosesnya. Dan yang paling penting dari rumusan masalah ini adalah rumusan masalah tersebut bisa dilaksanakan. Baik, kemudian yang berikutnya adalah tujuan dan manfaat penelitian. Ya, tadi tujuan penelitian itu jelas adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang ada di dalam perumusan masalah. Ada pun manfaat dari sebuah penelitian itu, baik ada yang sifatnya itu teoritis, yaitu, atau yang sifatnya juga praktis. Yang teoritis biasanya berkaitan tadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu di bidang ekonomi syariah. Sementara tujuan atau manfaat secara praktisnya adalah untuk lembaga umpamanya siapa, lembaga keuangan atau mungkin untuk institusi tertentu atau mungkin untuk kampus tertentu itu juga menjadi satu manfaat dari sebuah penelitian. Nah, ini yang paling penting juga bahwa sebuah penelitian baik itu skripsi, tesis, ataupun disertasi pasti dia ada sistematika penulisan. Sistematika penulisan itu adalah bagaimana alur dari sebuah penelitian dimulai dari bab pertama yaitu pendahuluan biasanya isinya itu adalah latar belakang masalah kemudian perumusan masalah kemudian tujuan penelitian kemudian manfaat penelitian kemudian sistematika penulisan ini di bab pertama yaitu bab pendahuluan kemudian bab kedua itu adalah kerangka teori kerangka teori itu biasanya berisi tentang definisi operasional satu teori dengan teori yang lainnya kemudian dikomparasikan kemudian digabungkan kemudian juga didialogkan sehingga akan menghasilkan satu kerangka teori yang memang menjadi dasar bagi penelitian yang akan kita lakukan kemudian bab tiga adalah metode penelitian jadi semua hal terkait dengan bagaimana tata cara metode yang dipilih jenis datanya teknik pengumpulan datanya cara menganalisis datanya itu ada di bab ketiga yaitu bab metode penelitian sedangkan bab keempat yaitu pembahasan dan analisis artinya apa? bahwa di bab keempat ini adalah deskripsi narasi dari data-data yang kita telah temukan kemudian ditambah nanti dengan analisis analisisnya diambil dari bab ketiga tadi yaitu metode penelitian sedangkan bab kelima itu adalah kesimpulan ya isinya adalah simpulan kemudian konklusi dan juga saran-saran ini sistematika dari penulisan tentu saja sangat mudah sekali ya bagaimana ternyata bab satu dua tiga empat dan lima itu adalah satu kesatuan dalam sebuah pembahasan baik dalam bidang atau dalam skripsi tesis ataupun disertasi baik selanjutnya adalah kita bicara tentang kerangka pemikiran ketika bicara tentang kerangka pemikiran maka bicara tentang bagaimana teori-teori yang ada baik itu sifatnya grand teori ataupun middle teori ataupun aplikasi teori itu bisa dipraktekan nah grand teori ini biasanya mengambil dari teori-teori yang sudah ada contohnya ketika saya berbicara tentang masalahah dalam implementasi murabaha di perbankan syariah maka saya akan bicara tentang masalahah oke masalahah berarti teori tentang masalahah siapa tokoh-tokoh yang bicara tentang teori masalahah maka kemudian dicari kemudian kita komparasikan dengan teori yang lainnya nah ini biasanya membutuhkan adanya literatur review kemudian juga ada landasan syariah baik itu dari Al-Quran maupun Al-Hadis dan jangan lupa kerangka pemikiran kita artinya kerangka pemikiran yang kita gunakan dalam membuat sebuah penelitian tadi itu dimulai dari bagaimana falsafah dasarnya basic filosofinya kemudian juga bagaimana atau apa saja teori-teori yang digunakan kemudian apakah dia dalam analisisnya itu memang sudah matang atau tidak dan seterusnya nah kerangka pemikiran contohnya saya ingin bicara tentang umpamanya tentang pegadaian syariah maka teori-teori yang digunakan itu adalah teori akad yaitu akad rohan akad gadai kemudian juga dalam praktiknya ternyata disana ada akad dain utang-piutang dan juga akad ijaroh nah antara akad piutang al-tang-piutang ini kemudian akad ijaroh nanti ada juga yang ada akad bagi hasilnya merubahannya kemudian menjadi satu produk namanya pegadaian syariah nah ketika saya ingin bicara tentang atau saya ingin menganalisis tentang pegadaian syariah maka perspektif mana yang akan saya gunakan teori mana yang akan gunakan apakah saya menggunakan teori dain ya maka mungkin saya akan mengutip kaedah kulukordin jaronavan fahuwa riba tetapi kalau saya bicara tentang akad ijaroh maka bicara tentang bagaimana sewa-menyewa itu diterapkan rukun dan syaratnya pembatal-pembatalnya dan lain sebagainya oke nah berarti hal yang paling penting dalam sebuah penelitian itu adalah metode penelitian penetapan dalam metodenya kemudian data yang akan kita apa akan kita analisis dan juga metode dalam menganalisisnya dalam konteks ini tentu saja data yang sifatnya kualitatif dia akan dianalisis dengan apa penggunaan atau pendekatan kualitatif approach sedangkan data yang sifatnya kualitatif dia menggunakan apa penelitian yang sifatnya itu kualitatif nah ini tergantung kepada objek penelitian yang akan kita lakukan oke ini pengantar untuk bicara tentang bagaimana metode penelitian dalam ekonomi syariah demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati